di video ini saya tidak akan menunjukkan pembelian sebuah tanah dari hasil trading karena di video ini hanya clickbait saja tapi kali ini saya akan membahas sedikit robot trading yang saya gunakan yaitu yang asisten yang bernama yaitu lucifer fx disini di layar monitor saya sudah ada harpa rsa usd di time frame h1 tipe ini yaitu open manual open manual itu kita harusnya menentukan mana yang harus dipilih baik ataupun sel tetapi disini multiplenya saya ubah menjadi 1.3 mari kita ok jangan lupa kita klik auto trading nya kita centang juga allow left trading nah disini settingan sudah selesai bagaimana kalau kita coba ini saya gunakan control kita ambil posisi sel ya isi ini mempunyai rule seperti ini ketika kita salah dalam menentukan open posisi maka akan di cover dengan martin yaitu dengan pending order nah pending order nya itu juga sama seperti input 1.3 itu ketika kita masukkan 2 maka dari lot kita 0.01 maka hasilnya akan menjadi dikalkan 2 seperti itu nah bagi teman-teman yang menyukai teknik manual saya sangat sarankan untuk menggunakan e-assisten ini baik di VPS ataupun secara langsung untuk mendapatkan e-assisten ini di kolom deskripsi ada WA saya silahkan capi saya akan saya bantu semaksimal mungkin agar bagi para trader pemula bisa sukses di dalam trading itu pasti ada resiko jangan karena salah satu robot yang membuat nama sebuah trading itu menjadi jelek maka semua juga akan berdampak tetapi kita harus pandai-pandai memilih robot yang kita gunakan akan lebih baik apabila kita yang mengelola sendiri money management kita dan jangan lupa hindari trading ketika menjelang news ataupun news terjadi dan disini adalah kita sudah open buy sell maka akan ada sel limit sel limit di harga ini apabila betul nanti disini akan ada segi tak profit dan juga saya menempatkan TV 25 poin maka saya rupa menjadi 10 dan juga robot ini dilengkapi dengan trading stop sekarang kita coba di pair kita coba di pair sa usd kita set dahulu agar teman-teman bisa langsung mengerti tentang penggunaan robot ini saya menggunakan indikator BBMA Om Ali salah satunya tetapi saya lebih suka trading di waktu time frame m30 terganti 1.3 lalu sekarang kita coba buy saja disini sudah melakukan order dan juga terjadi pending order ini bisa limit di harga 1945.72 kita tunggu saja dan nanti ini sekitar pukul hampir 8 malam nah saya tidak saat waktunya nanti ini sekitar satu jam lagi kita coba hasilnya bagaimana nah disini juga dilengkapi dengan stop loss stop loss ini terjadi ketika kita menentukan ataupun menentukan SL kita sekarang kita coba lagi tetapi setnya kita ubah sudah tereksekusi jika teman-teman bisa mencobanya dan mengotong atik tetapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan akun demo agar kita tahu karakter ini sudah profit karena tadi kita menggunakan TP 25 poin maka mereka close di TV 0.25 poin jadi teman-teman sudah mengerti bagaimana karakter dari robot ini cepat bukan ini sudah profit lagi 0.45 poin sekarang kita coba buy lagi AI ini sangat cocok bagi teman-teman yang suka dengan teknik manual tetapi bingung untuk mengambil posisi seperti apa tapi saya sarankan lebih baik kita menggunakan robot trading yang sesuai dengan karakter kita nah disini sudah profit 0.41 mungkin ini memang ya receh tetapi bisa digunakan dalam belajar agar tahu jangan lupa tonton video saya sampai selesai dan dukung terus channel saya terima kasih dan nanti kita sambung lagi sampai jumpa baru saja belum beberapa menit tapi sudah mencapai profit 1.22 dolar dan mungkin jika dibelikan bakso sudah dapat 1 makok bakso di harga sekitar Rp20.000 kita coba buy lagi disini saya menekankan kita tetap harus berhati-hati dan tetap memantau akun jangan percaya 100% tapi kita tidak ada salahnya jika kita menggunakan robot untuk membantu kita dalam trading sudah di 1.31 nah bagi teman-teman yang tidak ingin terlalu repot cocok sekali terima kasih sampai jumpa dan salam gojek trading selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati